Tinggalkan dulu, jadi harus betul-betul fokus kepada apa yang akan kita tuju yaitu mengirim mimpi itu tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini, saya akan mengijazahkan cara mengirim mimpi kepada seseorang yang kita cintai Jadi media mimpi sebenarnya adalah media yang sangat bagus ketika kita ingin bertemu dengan seseorang yang jaraknya jauh Tetapi mengirim mimpi kepada seseorang ini Harus kita pastikan dulu Jadi orang yang kita kirimi mimpi itu tadi juga harus dalam keadaan tertidur pulas Jadi ini tidak bisa kalau kita gunakan kepada orang yang tidak tidur pulas Jadi saat panjenengan juga tertidur pulas Dan orang yang panjenengan kirimi mimpi itu juga dalam keadaan tertidur pulas Apakah bisa mengirim mimpi kepada seseorang? Jawabannya adalah bisa Yang terpenting yang panjenengan siapkan adalah mental panjenengan Kemudian niatan panjenengan Jadi niat yang bersih dari dalam hati panjenengan Kemudian fokus Kadang-kadang kebanyakan adalah kurang fokus ini yang kadang-kadang gagal dalam mengirim mimpi kepada seseorang Jadi kuncinya adalah pada niat yang kuat dan tulus dan juga pada fokus Media yang perlu kita persiapkan Nah ini media yang perlu kita persiapkan Sebelum tidur kita harus bersuci dulu Ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Kita siapkan dulu Kita bersihkan dulu diri kita, pikiran kita Jangan sampai menjelang tidur itu tadi kita memikirkan hal-hal lain Jadi saat tertidur atau mau tidur itu Pikiran kita harus sudah betul-betul fokus kepada orang yang mau kita kirimi mimpi Jadi jangan sampai memikirkan pekerjaan, hutang, segala macam Dek-dek-bengek harus kita tinggalkan dulu Jadi harus betul-betul fokus kepada apa yang akan kita tuju Yaitu mengirim mimpi itu tadi Jadi harus fokus betul Nah setelah itu Panjenengan juga harus menyiapkan tempat tidur Tempat tidurnya Panjenengan siapkan Ya diberi minyak wangi Terutama minyak non-alkohol Itu penting banget Kemudian juga bantal Nah bantal ini juga panjenengan siapkan Juga nanti diberi minyak wangi Yang non-alkohol Kemudian panjenengan siapkan juga sebelum tidur Itu suruh temurose Ini penting Jadi yang utama adalah ini medianya Dengan suruh temurose Jadi suruh temurose itu Daun sirih Itu yang Apa itu Jari-jari daunnya itu ketemu Ya ketemu Nah itu suruh temurose Jadi kita mau menyatukan roso ini tadi Ya lewat energi yang sama Karena memang disuruh temurose itu sendiri Secara alamiah memang Bisa digunakan sebagai media Untuk mempertemukan atau menyatukan rasa Jadi gelombang energi kita Itu harus kita samakan dengan gelombang Energinya Orang yang mau kita kirim mimpi itu tadi Kalau kita satu frekuensi Tetap akan nyambung Nah kalau tidak Geseh sedikit saja Kita tidak fokus Kita geseh frekuensinya Tidak akan bisa Makanya itu tadi Harus Pikiran harus fokus Dan jangan sampai memikirkan Hal-hal yang sifatnya Pekerjaan dan segala macam Harus kita tinggalkan dulu Nah setelah itu Panjenengan siapkan juga Spidol Spidol itu untuk menulis Nah tata caranya Semacam ini Panjenengan Tulis saja Jadi ini setelah bersuci ya Setelah bersuci Mau beranjak tidur Panjenengan Tulis saja Sambil mengaget bantal Jadi Panjenengan duduk dulu Panjenengan Nah ini terus Suruh temurosit Panjenengan taruh di atas bantal Kemudian Bagian sisi Sisi yang satu Panjenengan tulis Orang yang mau Panjenengan Kirimi mimpi Jadi orang yang kita cintai itu Tidak harus kekasih Atau pacar Atau Itu tidak Tetapi juga bisa orang lain Itu sahabat Panjenengan Juga bisa Laki-laki dengan laki-laki Juga bisa Atau orang yang sudah kangen Lama tidak ketemu Kemudian Jaraknya jauh sekali Kepengen ketemu lewat mimpi Bisa ngobrol Di dalam mimpi Itu juga bisa Atau orang tuanya Yang sangat jauh Kangen banget Itu juga bisa Kita temui lewat Mimpi itu tadi Nah Caranya itu Orang yang mau kita kirim mimpi Tulis saja di Daun sirih Yang bagian dalam Yang bagian dalam Jadi jangan yang bagian luar Yang bagian dalam Jadi Yang ini Yang alus Yang alus Yang alus Yang alusnya Yang bagian alus Bukan yang ada jari-jarinya Yang bagian alus Itu Panjenengan Tulis saja Namanya Namanya Siapa Nah Kemudian Sebelahnya Di sisi yang sebelahnya Itu Panjenengan Tulis Nama Panjenengan Dengan spidol Nah Di atas bantal tadi ya Kemudian Setelah itu Panjenengan Beri minyak wangi Jadi Panjenengan Teratasi minyak wangi Minyak wangi Yang non alkohol Nah Setelah itu Panjenengan Lipat Nah disatukan Nah lipat gitu saja Nah Setelah itu Panjenengan Taruh di Bawah bantal Panjenengan Taruh di bawah bantal Kemudian Setelah itu Panjenengan Sebut namanya Ya Sebut namanya Di bantal itu tadi Bantalnya ini juga Diberi minyak wangi Ya Dikasih minyak wangi Biar wangi Tidurnya angler Ya Biar nyenyak tidurnya Panjenengan Sebut namanya Terus fokus Sambil membayangkan Wajahnya Orang yang Panjenengan Kirimi mimpi Panjenengan Fokus disitu Fokus Sebut namanya Ya tahu Sebut namanya Kemudian sambil Membayangkan Wajahnya Nah itu Bisa panjenengan Lakukan Sampai Betul-betul Panjenengan itu Hapal betul Wajahnya Kalau belum Ulangi lagi Sebut namanya Terus Sebut namanya Kemudian Setelah itu Kemudian Panjenengan Setelah Kira-kira itu Panjenengan Sudah Mantep betul Sudah Di wajahnya itu Sudah kelihatan betul Ya Bayangan wajahnya itu Kemudian Panjenengan Sebut seperti ini Yang terakhir ya Si Jabang Bayi Titik-titik Jadi siapa namanya Tadi orang yang Mau dikirim mimpi Saya Akan Bertemu Di dalam Tidurmu Nah gitu ya Jadi si Jabang Bayi ini Titik-titik Saya Akan Bertemu Di dalam Mimpimu Nah gitu juga Bagus Jadi di dalam Tidurmu juga Bisa Saya akan Bertemu Di dalam Mimpimu Nah itu Juga bisa Sambil Membayangkan Wajahnya itu Panjenengan Masih dalam Membayangkan Wajahnya Nah setelah itu Kemudian Panjenengan Balik Bantal itu Panjenengan Tepuk dulu Setelah itu Panjenengan Tepuk dulu Bantalnya Tiga kali Nah setelah Si Jabang Bayi ini Titik-titik Saya Akan Hadir Di dalam Mimpimu Nah begitu ya Kemudian Tepuk Tiga kali Plek 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 Kemudian Bantal Panjenengan Balik Setelah itu Panjenengan Langsung Tidur Ya Panjenengan Tiduri Bantal itu Nah Sambil Panjenengan Berdoa Memohon Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Agar Di dalam Mimpi Panjenengan Dan di dalam Mimpi orang Yang Panjenengan Kirini itu Tadi Itu Dipertemukan Terus Fokus Sambil Bayangkan Wajahnya Terus Sampai Tertidur Jangan Ngomong Matanya Harus Terpejam Sampai Tertidur Tidak Boleh Berbicara Yang Lain Lagi Sudah Cukup Di dalam Hati Pengen Bertemu Sambil Bayangkan Wajahnya Itu Terus Panjenengan Lakukan Sampai Tertidur Kemungkinan Bagi yang Awal Mungkin Jadi Mungkin Bagi yang Awal Ini Kadang-kadang Belum Bisa Kalau Yang Pertama Kali Malam Pertama Panjenengan Masih Gagal Karena Hal-hal Yang Lain Mungkin Panjenengan Masih Teringat Apalah Pekerjaan Atau Mungkin Hal-hal Yang Lain Itu Panjenengan Ulangi Lagi Besok Malam Itu Biasanya Kalau Yang Sudah Fokus Itu Langsung Bisa Dan Panjenengan Semuanya Bisa Melakukan Itu Jadi Kalau Belum Bisa Panjenengan Latih Terus Itu Kuncinya Adalah Pada Fokus Ya Fokus Dan Juga Kebersihan Hati Dan Niat Panjenengan Sambil Membayangkan Wajahnya Wajahnya Itu Tadi Nah Itu Jadi Itu Mudah-mudahan Panjenengan Nanti Setelah Melakukan Ini Dan Berhasil Panjenengan Berbagi Pengalaman Panjenengan Dengan Sedulur Yang Lain Di Kolom Komentar Jadi Mudah-mudahan Bahasan Kita Kali Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Terlumun Sangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Bermanfaat 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 Terima kasih.